Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini adalah pembahasan terkait ilmu kealamiahan dasar, yaitu tentang hakikat ilmu kealamiahan dasar Ilmu kealamiahan dasar itu dimulai dari adanya rasa ingin tahu, seperti sebuah syair, yaitu tentang Pilsafat ilmu kealaman, do nothing about something Renunganku, dulu aku bertanya kepada ibuku, mengapa aku disuruh belajar terus ibu, katanya agar aku mendapat ilmu maka kudalami apa itu ilmu ternyata alam semesta adalah telah ilmu lantas kupilih beberapa yang menarikku namun banyak temanku meaplikasikan secara keliru akhirnya aku bertanya kepada diriku apa sesungguhnya ilmu itu dari mana asal-usul ilmu itu ke mana arah ilmu itu menurut pendapat kamu sebenarnya apa sih dasar dari kemunculan sains atau kenapa muncul sains kenapa muncul beberapa ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini jadi sains itu muncul karena adanya rasa ketidakpuasan akan adanya mitos-mitos atau kepercayaan yang ada manusia mulai menggali ingin membuktikan mitos tersebut hanya segedar mitos atau merupakan sebuah fakta selanjutnya terkait hakikat sains ilmu alamiah atau yang juga dikenal dengan sains merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji gejala-gejala dalam alam semesta sehingga terbentuk sebuah konsep ilmu alamiah harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu kejelasan objek permasalahan cara perolehan produknya serta kecenderungan perkembangannya dan jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka pengetahuan tersebut dikatakan sebagai ilmu pengetahuan palsu jadi ketika sebuah konsep diperoleh dengan metode yang kurang tepat maka tidak bisa dipastikan jika pengetahuan tersebut memang berdasarkan hasil sains manusia pada dasarnya memiliki rasa ingin tahu terhadap rahasia alam dengan menggunakan pengamatan dan pengalaman pengetahuan baru yang merupakan kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan itu disebut mitos kemudian pertanyaannya mengapa mitos dapat diterima itu tidak lebih karena memang masih terjawab secara sains sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran Surah Fusilat ayat 53 yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu selanjutnya terkait kemunculan ilmu alamiah ilmu alamiah merupakan hasil pengamatan atau pengalaman yang dijelaskan menggunakan penalaran yang didasarkan hasil pembuktian ilmiah melalui metode ilmiah selanjutnya ilmu alamiah muncul sebagai tanggapan akan gejala-gejala atau peristiwa alam yang disebut pengalaman dan pada ilmu alamiah alam merupakan atau berperan sebagai objek selanjutnya terkait kebenaran ilmu kealaman ilmu kealaman itu kebenarannya ada empat yang pertama kebenaran objektif adalah kebenaran yang sesuai dengan objeknya artinya sesuai dengan kenyataan sebagai contoh ketika ada pernyataan penyakit malaria terjadi karena infeksi plasmodium pernyataan tersebut tentu memiliki kebenaran yang objektif yang kedua adalah kebenaran korespondensi yaitu kebenaran yang berhubungan dengan teori yang digunakan sebagai gambaran ada pernyataan dia terserang malaria karena kecapean pernyataan tersebut tentu tidak memiliki kebenaran korespondensi karena secara teori penyakit malaria tidak ada hubungannya dengan kecapean tetapi karena infeksi plasmodium yang ditularkan oleh gigitan nyamuk anopeles yang ketiga adalah kebenaran koherensi yaitu kebenaran yang mengandung makna bahwa dianggap benar karena teori yang digunakan secara kronologis dapat menjelaskan kenyataan yang dipermasalahkan tersebut sebagai gambaran ada pernyataan penyakit malaria dapat menyebabkan kematian dan terakhir adalah kebenaran pragmatisme yaitu kebenaran yang kriteria kebenarannya adalah berguna atau tidak berguna suatu pernyataan kebenaran tersebut untuk kehidupan manusia sebagai gambaran ada pernyataan penyakit malaria harus dikenalikan di luar kebenaran tersebut juga ada dua kebenaran lain yaitu kebenaran filosofis dan kebenaran absolut kebenaran filosofis dijelaskan pada pembicaraan filsafat sedangkan kebenaran absolut merupakan kebenaran yang mutlak harus diakui bahwa itu benar karena datangnya dari wahyu agama oleh sebab itu sebagai ciri khas dari apa yang dikerjakan oleh para pakar agama adalah banyak berkenaan dengan pelastarian kebenaran yang mutlak tersebut suatu suatu hal yang perlu diingat tentang kebenaran ilmu adalah adanya pergeseran akibat dari semakin canggihnya peralatan yang digunakan untuk menambah kapasitas jangrawan panca indera manusia yang sifatnya terbatas dahulu dengan menggunakan panca indera yang mempunyai kemampuan mengenali hal-hal yang sifatnya faktual atau konkret dan dibantu dengan peralatan yang sederhana menghasilkan sesuatu yang dianggap benar namun dengan semakin canggihnya peralatan memungkinkan fakta-fakta tersebut terungkap lain dengan demikian ada kemungkinan sesuatu yang telah diakui kebenarannya pada suatu ketika dapat bergeser menjadi tidak benar disini salah satu contohnya adalah teori evolusi darwin yang dulu menyatakan manusia berasal dari gerah dan hal tersebut sudah terbantahkan baik cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tersebut